Tiga tersangka pencuri masing-masing Dede, Sudarsana dan Susanto, dibawa polisi dari Unit 1 Sub di Tiga Jatan Ras Polda Sunsel, usai tertangkap sedang melakukan pencurian tiang telpon ke Polda, Sumatra Selatan. Mereka diringkus saat melakukan pencurian tiang telpon di ruas jalan lintas Sumatra. Dari pengakuan tersangka pada polisi, mereka sengaja merusak corbeton tiang telpon untuk dapat mengambil tiang telpon yang tertanam. Agar tak dicurigai warga, tersangka mengenakan pakaian seragam dan surat tugas palsu. Pencurian itu sudah dilakukan tiga tersangka ini di sepuluh lokasi di Sumsel. Komplotan ini beranggotakan enam orang, polisi kini masih memburu tiga pelaku lain. Hasil curian kemudian dijual ke pengempul barang bekas di kawasan Kalidoni, Palembang, seharga 1,6 juta rupiah per tiang telpon. Dari tersangka, polisi mengita sepuluh tiang telpon, sejumlah alat gali, dan lainnya. Dengan cara mencongkel atau merusak coran dari tiang tersebut, setelah tiang itu dicokotin, maka ditaruh di pinggir-pinggir jalan, dan akan dilakukan pengambilan atau penjemputan oleh peran yang masing-masing. Ada satu lagi yang mengiliki mobil pickup untuk mengangkut tiang-tiang yang sudah dicabut. Dan mereka juga menggunakan baju PU ataupun supaya mengelabui dari petugas, seakan-akan dia merupakan petugas dari PT ataupun perusahaan tersebut. Kini para terus sangka ditahan-ditahanan Polda Sumsel untuk proses hukumnya.